Alhamdulillah Oke fine, your English is perfect Jadi salah-salah ini sebut perfect Karena sudah cinta kan begitu Jadi sebenarnya kognitif itu tidak terlalu penting-penting amat Yang penting adalah hatimu bersambung atau tidak Maka saya tidak sekolah Saya tidak belajar mengaji Sampai ketemu wali yang namanya Mbah Putih itu saya idun-idunan cuh cuh Saya tidak belajar mengaji Wajar enak setan cuh Yang mana sehingga belajar setan Berarti luweh setan cuh Waktu di Joni Jonak saya kecil dia tua Di Joni Jonak begitu saya Bahwa saya nakal buah banget bapak itu Makanya kalau sekarang anak saya nakal saya angkat tangan Tidak bisa apa-apa saya dulu lebih kacau dari dia Ngaji, saya ngaji dewi sakar Yang penting saya mempelajari diem-diem Beda Apa tau muka tau ngaji dewi Bang Palem jarot Tak palang Lutu Mano Kontong ini Tak palang Tidak 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 Ada yang bagian menangan sendiri Karena paling gede Tidak 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 dimasukin selalu dendam sekarang sudah landadi masih nanti di dalam datinya sudah kalau main sinetron orang Jawa pura-pura jadi orang Jawa begitu kita main sinetron kita kita sudah jawab di Jawa-jawabkan saya tidak percaya dirinya sudah Jawa masih tidak percaya sama Jawa ini bukan soal anda ketawa-ketawa tetapi mudah-mudahan yang dati ini anda tidak soal orang yang dati itu pasti tidak berbudaya dia langsung makan pagi dia tidak menjadikan beras tidak menjadikan nasi kalau orang dati dia tidak akan berpikir untuk mau berproses dari transformasi dari pagi ke pasir pembangunan dan transformasi dari alamnya Allah menjadi buah-buah untuk sejahtera rakyat makanya jarang kepang itu sebenarnya petunjuk saja bahwa anda harus berproses cuma kalau ada jarang kepangnya nggak usah dimarahi karena sekarang jarang kep kemarin di acara-acara Muhammadiyah tertentu mau dipertunjukkan jarang kepang kemudian datang ustad jadi terus makan pagi datang ustad wahai manusia sesungguhnya terus insap acara insap kayak gitu acara seperti itu terus diinsapkan saya ingin katakan sama anda semua kalau ada kuda rumpeng nggak usah marah kalau dia makan padi nggak usah marah dia makan beling nanti beling makan kaca jangan marah kenapa anda marah? jangan dipitahkan, jangan disyerek-syerekkan mending bawa nasi bungkus kasih dia dia itu nggak bisa makan nasi adanya beling terus dia makan beling kok kok dia makan beling gitu dari badang menjerik-syerekkan gitu teman sekalian saya soal demokrasi harus diumur sabran terus ngomong gue terus ngomong gue terus ngomong gue terus ngomong gue saya sudah bosan ngomong demokrasi sudah dari zaman saya seumur sabran udah ngomong demokrasi ngomong demokrasi kok dikit-dikit jenor ya sampai capek saya ngomong politik buku saya sudah beribu-ribu saya nulis soal demokrasi yang semenang unikulah pokoknya yang penting sekarang anda ada fatwa dari azadi serga dan dari farug hati di dalam lansing majalah sabana regani roli kalau kata bang hati Tuhan itu tidak nyuruh kamu urusin seluruh Indonesia yang kamu harus urusin hari ini sederhana temukan apa yang paling bermakna bagi hidupmu jalan itu dengan proses yang sabran temukan apa yang paling bermakna tidak semuanya kamu rangkum semuanya kamu kamu tampung harus ada manajemen ada sesuatu yang boleh kamu masukin hati ada sesuatu yang kamu masukin pikiran ada sesuatu yang cukup kamu taruh di genggaman tanganmu terus ada fatwa lagi dari sabana kemarin dari mas farug hati pokoknya jangan berbuat sesuatu untuk pasar kalau ngomong kebudayaan dan kehidupan tapi kalau jualan ya berbuat sesuatu untuk pasar tapi kalau kita ngomong kreativitas ngomong ngomong nilai-nilai kehidupan jangan berbuat sesuatu untuk pasar jadi KC ini kan tidak kita pasarkan KC juga tidak cari sponsor KC juga Alhamdulillah sudah bisa ngasih tiket saya cukup lama ini luar biasa dan saya tidak akan nagih-nagih lebih dari ini sudah lumayan saya dapat tiket ini sudah lumayan kalau yang lain-lain surat bayar juga bisa ngasih tiket saya takut gimana ceritanya kalau Jogja, Jombang, Semarang kan tidak perlu dan tidak dipasarkan tidak ada sponsornya tidak dijual tidak dipersembahkan kepada partia tertentu tidak masuk NMC dan tidak turun ke rumah Giranto dan tidak akan macam-macam KC itu membangun manusia Indonesia baru dan orang macam anda ini saya temu di mana-mana di seluruh Indonesia tidak hanya anda generasi muda seumur-umur anda sedang tumbuh dan saya sangat optimis dengan Indonesia terakhir saya tidak terlalu memikirkan 2014 saya juga tidak terlalu memikirkan siapa pemimpin yang baik untuk anda yang saya pikirkan adalah harus semakin banyak orang-orang yang mencari nilai mencari kesejatian seperti anda akan muncul beben-beben muncul sabang-sabang muncul anda semua di mana-mana ini rekor yang luar biasa harus dicatat oleh apa jeningi berapa Guinness Guinness Book of Record kemarin di Jogja kita launching pusat kebudayaan yang namanya para wisata akan disayangkan namanya apa dan sudah ada rekor pemain grup pemain Ramayana tari itu sudah main tiap malam tanpa pernah istirahat selama 36 tahun dan itu kan sudah cukup untuk menyelamatkan seluruh Yogyakarta kalau dipandang dari langit ini orang setia seperti ini akan membawa berkah bagi semuanya di Yogyakarta 36 tahun dan mereka mendaftar ke Muri terus dapat gelar rekor dari Muri yang saya sesalkan adalah mereka tidak terlalu bangga dengan 36 tahun tentas mereka sangat bangga dengan gelar dari Muri nah ini yang saya kecewa saya bilang Muri sendiri belum pernah punya rekor apa-apa hehehe hehehe bagaimana sih Loh Muri itu sepadan-sepadan orang tahu 2 rekor rokok Loh kok orang yang punya rekor hebat itu baru merasa punya rekor kalau ditandatangani dan disahkan oleh pihak yang tidak pernah punya rekor dikit-dikit itu cara berpikir hehehe hehehe nah di tadi itu itu lah teman sekalian oke saya kira waktu sudah semakin mendesak apakah kita tanya jawab atau musik lagi saya serahkan kepada moderator Mas Rusji selamat menikmati